Alur cerita Little Woman episode 5, Injo yang memiliki uang sebanyak 2 miliar won, hasil pemberian dari Hua Yang, menemui Nenek Hae Seok untuk membantunya membeli sebuah apartemen. Kemudian Nenek Kaya tersebut menunjukkan apartemen miliknya. Injo diberi waktu hingga besok untuk memutuskan pilihannya, apakah akan memilih apartemen itu atau tidak. Namun, saat Injo sudah sangat menyukai apartemen itu, Inkyung tidak menyetujuinya, karena uang yang digunakan adalah hasil curian, ia mengancam Injo akan memblokirnya apabila Injo membeli apartemen tersebut. Jadilah batal membeli apartemen tersebut. Inkyung masih menyelidiki kasus yang menyangkut Jaesang. Ia menanyai perawat yang berjaga saat itu, apa yang pasien itu hirup di depan kaca, sesaat sebelum pasien tersebut bunuh diri. Dan diketahui bahwa benda itu adalah bunga anggrek biru, yang muncul di setiap kejadian meninggalnya seseorang. Di rumah Han Jongho, Inkyung mencoba mencari informasi seputar bunga anggrek tersebut, mengapa bunga anggrek itu ada di setiap kejadian kematian. Kemudian didapat informasi, bahwa anggrek itu adalah anggrek yang paling misterius dan memiliki julukan sebagai anggrek kematian. Dan terlalu bahaya apabila orang biasa berinteraksi langsung dengan anggrek itu. Lalu, Inkyung yang sedang berada di rumah Hiyori, dibawa oleh Sang A ke sebuah tempat tersembunyi, yang berada di ruangan bawah tanah, yang ternyata adalah sebuah green house. Terdapat sebuah pohon tua yang cukup besar di tengah ruangan, namun, bukan pohon itu yang menjadi pusatnya, melainkan hanya sebuah inang dari bunga anggrek biru yang dijuluki dengan bunga kematian. Inkyung menghirup bunga anggrek tersebut. Lalu, Sang A meminta Inkyung untuk dilukis sebagai potret diri yang rahasia. Saat Inkyung melukis, tiba-tiba saja ia jatuh pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Injo yang mendengar kabar tersebut, panik bukan main, dari kejadian tersebut terungkap Inkyung mengidap penyakit jantung genetik dan harus segera dioperasi. Saat Injo ingin mengambil uang yang berasal dari huayang untuk biaya operasi, Injo malah tertangkap basah oleh Su Im tangan kanan Jaesang. Ia membawa uang tersebut bersama Injo. Injo yang membutuhkan uang, begitu kebingungan hingga ia rela dipukuli untuk mendapatkan uang 100 juta won. Saat Injo dipukuli oleh Go Su Im, datanglah Do Il disusul dengan Sang A. Kemudian Sang A membawa Injo ke suatu tempat yang ternyata adalah restoran yang pernah didatanginya bersama huayang. Sang A mengatakan bahwa ia dan huayang sering ke restoran tersebut, Sang A mengatakan bahwa ia dekat dengan huayang. Lalu Sang A memberi tawaran sebagai asisten pribadinya sebagai balasannya Injo akan diberikan honor. Sesuai yang dia butuhkan, dan Injo menyetujuinya. Ingie menjalankan operasi malam itu juga. Operasi berjalan lancar dan Ingie kembali sadar. Ia meminta ibunya untuk pulang, namun ibunya tidak bisa melakukan itu. Saat kembali ke ruangan, Ingie sudah bersama dengan Jae Sang, istrinya, Hyo Ri, beserta kru kameramen untuk sebuah dokumentasi. In Kiung yang tidak mengetahui apa-apa, dan sangat membenci Jae Sang, begitu marah melihat keadaan tersebut. Tak terima mengetahui bahwa dana yang didapat untuk operasi, adalah dari Jae Sang. In Kiung langsung pergi dan kembali bersama neneknya Hae Seok. Hae Seok lah yang akhirnya membayar biaya operasi Ingie. Choi Doil yang diberi tugas untuk mencari penggelapan dana perusahaan yang digelapkan oleh huayang, mulai menemukan titik terang. Ia mendapatkan informasi bahwa dana itu, sekarang berada di Bank Singapura. Ingie, memaksa untuk tetap melanjutkan sekolah ke luar negeri bersama Hyo Ri, dengan keadaan yang belum stabil. Sudah pasti hal itu, mendapat penolakan dari kedua kakaknya. Namun, Ingie memberikan alasan yang membuat kakaknya diam tak berbicara. Ingie memang nyebelin ya guis. Injo lalu mengatakan pada In Kiung, bahwa dia memiliki buku kas, yang ditulis Direktur Shin selama 25 tahun. Ia berencana untuk mendapatkan uang dari buku kas tersebut melebihi 2 miliar won. Sehingga, mereka bisa memenuhi impian mereka. In Kiung yang tengah menyelidiki tentang misteri anggrek biru, menemukan narasumber, yang paham tentang bunga anggrek tersebut, dan mendapatkan alamat rumah seseorang, yang memberikannya anggrek itu. Yang ternyata alamat itu sama dengan alamat yang diberikan Chol Seong sebelum meninggal. Injo pikir, ia bisa langsung mendapatkan uang dari buku kas yang dimilikinya, namun Doil memiliki rencana lain. Rencana itu adalah In Kiung menjadi asisten pribadi sang A. Doil mengatakan pada Injo, bahwa terdapat apartemen atas namanya, berada di Sentosa, Singapura. Kemudian mobil klasik Inggris atas nama In Kiung, juga sebuah kafe atas namanya. Ternyata sejak 3 tahun lalu, Hua Yang, telah hidup sebagai Injo di Singapura, dan pada 13 bulan yang lalu, ia memasukkan uang sebesar 70 miliar won di tujuh bank berbeda dengan nama penerima Oh Injo. Auto kayak gatuh guys. Injo benar-benar sok, dan bingung dengan semua fakta yang baru didengarnya. Ia lalu meminta, untuk pergi ke Singapura saat itu juga. Mungkin Injo ingin menemukan fakta yang belum terjawab, yaitu keberadaan Hua Yang sebenarnya. Nantikan kelanjutan ceritanya, pada Sabtu dan Minggu di layanan streaming Netflix. Mimin Winbox, pamit undur diri, Babayi.